Halo coy, kembali lagi bersama gua Utuh Gaduk Di video kali ini kita akan lanjutin alur cerita Linxiao part ke-6 Sebelum masuk ke alurnya, seperti biasa kita kasih pantun dulu ya kan Luna Maya makan martabak Yuk gasken yuuu Bak Di awal film, kita sudah dibikin tegang coy Gimana gak tegang coba? Linxiao dan Kingzoo sedang dicegat oleh orang-orang suruhan dari Tuan Kingsoy Padahal tujuan mereka berdua saat ini ingin cepat-cepat mendatangi ke Buil Arai Dengan tujuan untuk menyelamatkan Luna Suyizan Agar waktu mereka tak tersita, mau tidak mau Kingzoo dan Linxiao harus meladeni permainan ini Kingzoo dengan pedangnya, sedangkan Linxiao dengan kekuatannya Mereka berdua mampu menjatuhkan orang-orang jahat ini Hal tersebut rupanya telah memancing para prajurit lainnya Mereka berbondong-bondong datang ke tempat ini Karena jumlah mereka kalah banyak, akhirnya Linxiao dan Kingzoo memutuskan untuk menyelamatkan diri dengan cara melarikan diri Saat di pelariannya mereka memiliki sebuah rencana Woi coy, aku ada rencana nih Mending kita pisah aja Oke, baiklah Berharap para prajurit ini mengejar Kingzoo, eh malah tak sesuai ekspektasi coy Semua suruhan tuan Kingzoo sudah berada di hadapannya Terlihat dari raut wajah mereka semua, sepertinya akan haus dengan darah Bahaya ini coy Woi nona, ngamar yuk Rayuan Linxiao tak memban terhadapnya Tanpa panjang lebar lagi, para prajurit ini mencoba untuk memulai serangan dengan cara main keroyokan Disini Linxiao mencoba jurus cakernaganya coy Pukulan demi pukulan ia lepaskan kepada semua prajurit yang ada di depannya Namun ia lengah coy Wanita cantik ini berlari sambil menendang tubuh Linxiao Sehingga membuatnya terjatuh tak berkutik lagi Kini nyawa Linxiao sudah berada di ujung tanduk coy Kedua tangannya dijepit oleh selangkangan wanita ini Nah, tiba-tiba hal mengejutkan terjadi Linxiao mulai merasakan kehadiran sesosok Kaiser BT-an Yang ini tentang tata cara pelajaran teknik J2 Dimana di hadapannya dipenuhi dengan buku-buku pelajaran teknik ilmu bela diri coy Kebetulan sekali ia seperti membaca sebuah teknik menghidupkan transformasi Dan... Saat itulah Lin mampu menghilang dari tempat ini Bahkan ia juga berhasil membawa wanita tersebut ke sebuah buil arai Pada akhirnya, wanita ini sudah berhasil mereka sandra Nantinya wanita ini akan mereka introgasi tentang kebenaran apa yang sebenarnya telah terjadi coy Sedangkan Nuna Suyizan keadaannya semakin kesini semakin memburuk Hanya ada 10% peluang untuk kesembuhan Nuna Suyizan Kini nyawa Nuna berada di ambang batas normalnya Demi menyelamatkan ibunya Lin Xiao langsung memulai aksinya untuk melakukan penyembuhan terhadap ibunya coy Pertama-tama, ia mengeluarkan sebuah cahaya dari dalam tangannya Liu Xi yang melihat Lin melakukan hal tersebut Ia sedikit khawatir Karena pada dasarnya, Lin Xiao masih belum 100% mampu untuk mengontrol roh yang ada di dalam dirinya Mau tidak mau, cuma inilah jalan satu-satunya Agar Lin Xiao dapat menyembuhkan ibunya coy Singkatnya, Lin Xiao kemudian melanjutkan aksinya Disini ia mampu mengeluarkan sesosok naga berwarna ungu Lin kemudian meminta Liu Xi untuk melemparkan sebuah batu mitril ke arah naga itu coy Liu Xi pun melakukannya Dan terjadilah Liu Xi yang melihat skill Lin Xiao begitu weh-weh Wow gitu Iya, untuk yang kesekian kalinya terwah-weh-woh Seperti pepatah mengatakan Usaha tak akan membohongi hasil Dengan usaha yang keras diiringi doa Perlahan tangannya bergerak dengan sendirinya Yang kita lihat sekarang coy Lin Xiao sepertinya telah melakukan sebuah perjudian untuk keselamatan ibunya Jika cara ini dilakukan tidak berjalan dengan apa yang diharapkan Maka dengan terpaksa ibunya harus menanggung akibatnya Yakni sebuah ajal alias sebuah kematian Namun jika cara ini berhasil Maka kesembuhan ibunya sudah bisa dipastikan 99,99999% Nona Sui Zhan akan kembali lagi seperti sedia kalah Singkatnya, Lin Xiao kini telah mampu melewati ujian terbarat ini coy Ia berhasil menyembuhkan juga membuat ibunya sadar Betapa bahagianya Lin Xiao saat disini Begitupun ibunya Sui Zhan sebelumnya juga sempat mengira ia sudah mati di tangan si kepala botak Tapi lihatlah Kini mereka bisa saling menatap lagi satu sama lain Sin kemudian berpindah Tepatnya di sebuah tempat yang masih menjadi misterius Disini Ying Er dikurung oleh penjahat yang bernama Zhou Karena dimana sebelumnya ia telah kalah bertarung Saat ini Ying Er mulai merasakan sebuah gundah gulana Akibat terlalu lama menunggu agar dirinya bisa diselamatkan oleh Len Xiao Hmm, kapan ya Tuan Lin akan menyelamatkan Akyu? Akyu udah kenyamukan disini Jangan-jangan dia udah lupain aku Tuan Lin, tolong Akyu dong Sepertinya suara hati Ying Er tadi mampu membuat Lin Xiao merasakan rintihan dari Ying Er coy Tiba-tiba, Lin Xiao seketika kembali ke alam sebelah Dimana ia merasakan aura Kaisar Betian juga berada disini Selain itu, Lin Xiao sampai disini ia juga merasakan Bahwasannya kekuatan yang ada di dalam dirinya terasa semakin meningkat Dan film pun genjor Selama dari itu, hadirlah sesosok Kaisar Betian di hadapannya Ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya bagi mereka berdua Sehingga Lin Xiao tak segan-segan untuk menanyakan kepada Kaisar Betian Alasan mengapa Sang Kaisar selalu menghantui pikirannya di saat suasana dirinya semakin kacau Kata tersebut seharusnya tidak perlu diucapkan oleh Lin Xiao coy Yang seharusnya bertanya ialah Kaisar Betian Mengapa naga Zolong memilih orang seperti Lin Xiao yang menjadi penerusnya? Kaisar Betian sudah mengetahui siapa Lin Xiao ini sebenarnya coy Orang yang terlihat konyol dan tak memiliki keahlian apapun Meski terlihat konyol, Lin Xiao telah dianugerahi IQ yang begitu ehh coy Itulah kenapa naga Zolong memilih Lin Xiao diutus sebagai penerus tahta Betian Karena dimana jika memiliki kekuatan tanpa diimbangi oleh IQ yang tinggi Kekuatan tersebut terasa seperti hambar Namun jika IQ tinggi Lama kelemahan kekuatan itu akan hadir dengan sendirinya Jangan lupa juga diiringi dengan latihan yang keras coy Oke genjun Kemudian ia pun masuk ke dalam sebuah ruangan Disini ia menemukan sebuah buku teknik bila diri yang begitu weh-oh-weh Wow gitu Sampai disini ia sudah sah menjadi penerus tahta Kaisar Betian Dan singkatnya Tiba-tiba Lin Xiao terbangun dari alam bawah sadarnya coy Di depannya sudah ada King Zhou yang menunggunya Sesaat terbangun dari mimpinya Lantas saja membuat Lin Xiao merasakan apa yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya Ia menganggap dirinya menjadi salah satu orang yang paling beruntung di dunia ini Karena dimana ia sudah sah menjadi penerus tahta Kaisar Betian Tak lama dari itu datanglah seorang pengawal kehadapan Lin Xiao Kedatangannya untuk mengabarkan keadaan Nona Su Yizan yang sekarang Bahwa keadaannya saat ini sudah mulai membaik Bahkan penjaga ini juga mengatakan Para prajurit Tuan Geng Shui sudah mulai mengundurkan diri dari kota ini Sehingga mereka tak perlu khawatir lagi coy Mendengar kabar ini membuat Lin Xiao tak cemas lagi Bahkan ia sangat sumringa Melihat tingkah laku Lin Xiao yang sedikit konyol Geng Zhou sempat mengira bahwasannya Lin Xiao adalah pemuda yang gila Singkatnya Lin Xiao meminta kepada Geng Zhou untuk membantunya menemukan keberadaan Ying Er coy Pada akhirnya Lin dan Geng Zhou mendatangi ke TKP Mereka berdua langsung memeriksa melalui jejak kaki Ying Er dan orang yang bersamanya Di sini Lin Xiao menemukan jejak lawannya yang begitu tidak masuk akal coy Terlihat seperti kakek anak kecil Mulai sinilah kecurigaan Ying Zhou mulai hadir Untuk memastikan apa yang telah terjadi yang sebenarnya Alias siapa pelaku kejahatan terhadap Ying Er Mereka berdua pun mempraktikkan gerakan bertarung Dimana gerakan mereka berdua hampir sama yang telah dilakukan oleh Ying Er sebelumnya Setelah merasa cukup Mereka melihat sebuah jejak kaki Jejak kaki ini seperti bekas api esensi sejati Nah hal ini sudah cukup untuk menambah keyakinan Geng Zhou Bahwa orang tersebut tak salah lagi yang telah melakukan terhadap Ying Er Namun sampai di sini Ying Zhou tidak menyebutkan bahwa pelakunya adalah Zhou Sementara di tempat Nona Su Yizhan Dirinya saat itu bersama Tuan Lin Yin Di sini mereka didampingi para pengawal yang gerak-geriknya sangat mencurigakan Hal tersebut membuat Nona Su Yizhan mulai was-was terhadap mereka Sepertinya para pengawal ini telah menyimpan sesuatu Alias ada sesuatu yang janggal saat di sini Dan film pun Ber, Syam, Bong Berat Oke coy, bertemu lagi di video selanjutnya Gue Utuh Gaduk Salam Tambuk Sub indo by broth3rmax